Terima kasih Bapak, kayak channel saya ini Bahasnya bus-bus Uraumum Sebelum masuk ke garasi Alangkah baiknya kita minum dulu Ini jahit hangat, ini ada di angkeringan sebelahnya Garasi, mantap Halo, oh Haris, Ries, nanti ngulon Oh, siap-siap Aku taruh no, syuting Beres Wah, itu malah ada teman saya Ini ketemu sama teman lama ini Buong anak-an-an-an saja selamat menikmati selamat sore penduduk youtube berjumpa lagi dalam channel epicbus bersama saya ipang ya ini saat ini lagi di temanggung Jawa Tengah tempatnya di depan garasi bus OPL oh ya BTW ini aku bawa kaos dari OPL lebih baik ganti dulu ya ini ada yang spesial ya karena saya ditemani langsung sama ownernya OPL Mbak Marissa Leviani ini orangnya ada disini nih yuk kita ketemu langsung ya selamat sore Mbak Marissa selamat sore ini gimana kabarnya Alhamdulillah baik ini kayaknya backgroundnya yang sebelah sini aja ya oh ya boleh boleh perkenalan dulu sedikit oke halo nama saya Marissa saya ownernya Safari Jarmaraya OPL kalau boleh tahu usianya berapa tahunnya 20an tahun lah 20an berarti seumuran ya aku 19 tahun tapi tambahan 6 ini kan berhubung busnya mau berangkat nih bisa ajak saya masuk ke dalam untuk lihat-lihat interior oke yuk cus nah jadi teman-teman ini adalah dalamnya ya ini kayak gini nih ini pakainya Mercedes-Benz UC2542 ya gitu dalamnya gitu enggak ada persenelennya bayi morot lagi prima sungguh sangat juos ini jurusannya ini kelihatan enggak teman-teman cuma satu-satunya Dede yang masuk ke temanggung ya yuk cus kita ke dek yang atas ya oh iya ini ada smoking areanya ini kalau misalnya mau merokok berdua atau mau sendiri juga bisa ada di dalam bisa juga jadi untuk yang atasnya seperti ini yang depan jurusannya itu startnya dari mana gitu terus tujuannya kemana aja kalau dari arah barat kita startnya dari pulau kebayoran lama ya tapi bisa juga kalau mau naik dari OBL yang di Gakle ponjok pinang itu bisa iya nanti kita ngambil dari Bekasi Cikarang, Kerawang kita ambil semua iya kalau dari arah timurnya kita startnya dari terminal Jumbur lalu lewat Muntilan Magelang, Secang lalu ke Temanggung tentunya lalu bisa ke Tering Surat, Ambarawa, dan Semarang kalau untuk harga tiket? untuk harga tiket dari atas dari bawah harganya sama hanya Rp. 235.000 fasilitasnya apa aja ini? fasilitasnya kita ada USB charger juga makanya dapat makan, dapat snack ada toilet, ada smoking areanya juga disini Cus, pantar gak Cik? ngayang, di limit sih iya biar safety lah betul, yang penting sesuai slogan ya yaitu safety, service, care udah kita lanjut ke bawah aja karena ini bisnya juga mau berangkat ini, yuk Cus kita bawa ke Jakarta lagi stay tune terus di EPIK BUSZ kita liput di garasi tuh kalau sore tak gimana Aki Bu? jadi kali ini, biasanya ini sekarang lagi rame biasanya ada penumpang atau keluarga penumpang lagi ngantar sebelah situ sebelah sini ya? iya, gak akan keliatan kan? iya, betul-betul iya, coba kesana iya, terus ini persiapan untuk armada pengalaman ada ini oh pake yang ini ya? sprinter ya ini? ini kok cuman sedikit ini Cik? gak ada berangkat tadi oh, gak ada berangkat iya, kalau disini kan biasanya kan kemampung tapi memang kita kan paling banyak bisa jadi agen ya agen-agen lintasan kita banyak gitu, gitu terus ini sekarang kita ke arah mana ini Cik? ini kalau mau liat ini ada temati chattingnya biasanya buat check-in penumpang disini untuk ngambil stiker bagasi masuk langsung belok kiri iya, iya atau via telepon juga bisa bisa, bisa bisa telepon atau misalkan mau via aplikasi bisa pake Redbus, bisa pake Traveloka bisa sekarang jadi gak perlu ribet-ribet telepon kalau mau tinggal pencet-pencet-pencet HP bisa bisa pesan laut Traveloka sama Redbus tapi khusus dari Jakarta aja oh yang dari sini belum bisa Jakarta, Temanggung, Jogja, dan Kapelan saja diberitahukan kepada penumpang atas nama Juli sama Ahad berhilang tadi mencariin atas nama Juli sama Ahad berhilang tadi mencariin di bawah jiwa pertolongan di atas nama Juli di atas nama Juli di atas nama Juli hai, juga youtuber hai telepon sih masih yaudah yuk yaudah yuk yaudah yuk yaudah oke lanjut lagi ini kita langsung keliling ke garasi ya temen boleh lihat yang unik-unik yang josh pokoknya enik-enik boleh ada yang unik mau lihat aku kalau lihat Cik Mar lebih saja mau ajakin saya ke mana Oh ya boleh siap ini memang untuk area yang sebenarnya kadang enggak boleh masuk semua mania ya biasanya manajemen apa direksi biasanya baru boleh ini disini soalnya ikan area bis yang belum ready ya berarti kita lagi rebondi sendiri atau lebih penyelesaian-penyelesaian tertentu gitu ya berarti bisa spesial banget ini Oh iya dong lu mantap ini ini memang masih belum selesai sih yang udah selesai tinggal tahap finishing sih sebenarnya doakan aja ya dilancarkan segalanya biar bisa cepet-cepet jalan amin mungkin bagi mania-mania lawas sudah ada yang tahu lah ini dulu bekas apa ini temen-temen nih ada tulisannya paket bubur ditenan ini saya juga tahu ini X yang ekonomi lah ini nih yang pakai mesin yucai itu ya ini ya iya ngangkut hati aku yang remuk dibawa ke pembuangan juga bisa betul oke lanjut lagi kembali lagi sama Cik Marisa kita berusaha kesini kita mundur aja nih teman-teman nah kita masuk ini ke arah dalam pokoknya temen-teman kalau mau siwa pariwisata sebelah mana sih jadi ini Ubel ini juga ada bus pariwisatanya begini oh iya ini di dalam sini ya teman-teman ini di ruangan 104 ruang wisata Oke lanjut lagi oke lanjut nggak tahu kenapa aku seneng banget meskipun dia medium gitu ya nyatanya tuh kayak gagah nah joss emang wah ini bisa kita lihat ini Mercy OF 917 isinya berapa seat ini Cik 39 ya dan ini dalamnya kayak gini seatnya isi 39 dan cukup lebar nih menurut saya ini loh keren loh coba kita lihat kaki saya ini masih bisa selonjoran ada fasilitasnya macam-macam ya audio karaoke TV sama panas banget ya Cik ini ada sprinter yang tadi saya maksud ya coba ini Cik Mar yuk langsung kesana yuk ceplak putih geng ini baru berapa hari nih iya pelatih masih putih nih masih ada seterah masih ada finishingnya juga juga masih kebungkus gitu jadi kemarin memang seperti sini maklir ini soalnya kan kemarin dari malam Oh kita baru masang job dirimba kencana tuh maksud ini pasti lebih nyaman ini coba kencana juga oke Cik bisa diceritain sedikit awal mula ini berdiri itu gimana sampai sekarang bisa terus eksis gitu gimana jadi ya sama masalah sih kita pertama kali berdiri tahun 1950 pertama tuh bahkan belum belum bis waktu itu ya kita baru kayak sejenis oplet buat bawa hasil bumi aja sih nah dari situ mulai terus bikin AKDP lalu setelah mulai AKDP kita mulai serius untuk divisi akap tahun 1970-an nah dari situ itu karena kita mau fokus ke bisakap divisi akadip kita hapuskan pada waktu itu terus setelah itu di tahun 80-an sampai 90 perkembangannya seperti apa dari 80-90 tuh akhirnya mulai buka cabang pertama yang terbesar itu kan di Jakarta ya di Jakarta lalu mulai merintis dari jadi Jakarta juga akhirnya kan kita mulai bisa jalan aja Jakarta yang sampai Bima juga pada waktu itu ya iya Tenggara Timur berat-barat terus pada tahun 2000 kita baru memulai divisi pariwisata kita pada waktu itu kita melihat kok banyak ya demand yang seperti ini perusahaan kota kecil di Temang tapi udah besarnya skala nasional gitu teman-teman ya Alhamdulillah puji Tuhan kita sudah kalau yang di luar pulau gitu kayak di Nusa Tenggara Barat sama Bali itu ada wisatanya juga nggak sih Oh ya kalau perwakilan wisata kita untuk yang di di luar pulau itu kita ada di Mataram ya kita ada Mataram kita ada juga di Surabaya di Malang ya di Malang ada di mana-mana ini wah pokoknya itu malah lebih besar dari yang saya kira ini setelah saya ketemu sama juraganya langsung nih ternyata Wah lebih banyak lagi ya pokoknya lebih dari yang apa yang saya tahu selama ini gitu untuk yang sekarang gimana nih apalagi kok kena pandemi begini pergerakannya gimana ini boleh cerita enggak kalau sekarang sih kita mencoba untuk berusaha ya sebisa mungkin sedikit demi sedikit tetap mengibarkan bendera safari dharma raya di jalan memang memang belum bisa serutin biasanya cuman to be honest udah sejauh lebih mendingan lah dari kemarin-kemarin ini sudah makin hari makin pulis dan beberapa jurusan sudah bisa jalan setiap hari juga gitu kan ya bukti loyalitas terhadap ini safari dharma raya nih kaosnya tuh sampai punya yang kaos limited ini juga limited banget ini juga limited nih kalau pengen bahas ini besok kita ke garasi Kemayoran Jakarta nih mau ada yang disampaikan nih dari cikmar tentang OPL kepada masyarakat luas dan kepada mania ya mania bis itu kayak gimana gitu mogo Oke yang pertama ya untuk semua masyarakat di luar sana semangat terus ya kita semua semuanya juga harus saling dukung saling menyemangati satu sama lain ini masa yang sulit bagi kita semua tidak hanya satu industri saja yang terdampak hampa semua destinasi wisata juga terdampak tetapi memang sudah mulai dibuka nah sudah ada new normal turisme yang penting selalu pakai masker ganti tangan sesering mungkin sama jaga jarak belum mungkin ya ya jaga jarak ini bos terus ada lagi nih untuk mania gitu wah ini ada sedikit pertanyaan yang agak menggelitik nih dari mania saya perwakilan aja ya bukan saya loh bukan saya nih teman-teman ini kapan tuh OPL pakai jet boost tiga gitu kalau saya sendiri sih lebih suka yang kayak gini nih cuman kalau dari teman-teman kan ada yang pengen oh ini pengen yang jet boost tiga terus pengen yang jet boost HD2 atau apalah semacamnya gitu nah itu kira-kira menurut timar ini gimana jet boost tiga ya jujur kita itu kan melakukan pemilihan bodi itu kan tergantung tes masing-masing ya kalau untuk menjawab kapan jet boost tiga jawabannya gampang kenapa harus ya mainstream kalau kita bisa bikin yang limited edition mantap ya kayak channel saya ini bahasnya bus-bus orang umum terus ada lagi yang mau disampaikan buat mania itu terutama yang apa Gil untuk mania-mania tentunya saya itu sangat berterima kasih dan sangat luar biasa lah maksudnya sangat-sangat tepuk kau lah jangan bagaimana semangat para mania-mania juga kayak emas ya sampai memang mau datang garasi kadang sampai ngikutin armadanya sampai alpha crewnya menurut saya tuh wow luar biasa gitu loh ya tapi yang ingin saya sampaikan tolong selalu please hati-hati safety hunting gitu karena gini punya perubahan itu sudah punya suatu stigma yang cukup ugal-ugalan bus itu isinya it's not safe gitu lah ya di terminal juga mungkin orang mikir masih takut ditarikin calon dan lain sebagainya gitu kan tapi yang paling penting adalah please para mania-mania kita sangat senang kalian melakukan liputan lah exposure semua PO PO kita lagi dari teman-teman PO PO lain gitu ya tapi please juga ini kita pentingin sangat minta tolong jangan komporin driver-driver kita jangan utamain keselamatan please karena juga kadangkan kalau lagi ikut double-decker gitu kan paling sering di hunting sekarang itu kan pasti ada kadang yang sampai naik motor di depannya saya nggak menyalahkan itu cuman kemarin tuh ada yang hampir ciuman sama handuyo gitu kan nah itu maksud saya kayak oke kalian bikin konten baik itu sangat bagus kita senang semua kita semua para pengusaha PO di sini senang banget cuman please nyawa kalian dan nyawa banyak orang itu harus diperhatikan gitu ya jadi jangan dikompor-komporin driver kita atau misalkan cari konten meng-highlight kecepatan dari bis betul kan karena kan jalan tol itu ada hitungannya lah maksimal speed maksimum speednya tuh berapa ya itu yang harus diikuti karena ada hitung-hitungan bangun ruang lah ya ibarat seperti itu saya nggak tahu detailnya cuman karena saya ada GPS jadi nggak bisa menjelaskan dengan detail bagian itu gitu ya betul pokoknya intinya kayak selesai safety service ya gitu jadi kamu kalau misalkan nggak selamat gimana bisa menikmati toh ya kan kalian hunting asik-asik gitu nyari konten eh ambil jambang bayi kenapa-kenapa nggak saya agak betul ya kan malah resiko kena sendirikan semuanya jadi rugi cukup segini video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe follow juga Instagramnya epicbush jangan lupa juga untuk follow Instagramnya safaridarmaraya di at safaridarmazakti misalkan mau kepo-kepo juga mau tahu alamat agen nomor telfon agen bisa langsung ke website kita itu udah lengkap semua dari Jakarta sampai Bima Oke Oke www.safaridarmazakti.com Oke lengkap sekali ya udah segitu dulu ya segitu dulu tada bye-bye sambutan paling istibewa ini dari Bapak Dharma terima kasih banyak udah menemani dari kecil sampai sekarang itu saya tuh dari kecil itu sampai sekarang senang banget kalau lihat bis gambar gajah gitu pokoknya ya ini kita juga terima kasih Mas tadi kan cerita bahwa langganan dari dulu ke safari UPL ini yang sekarang moga-moga ya cucu-cucunya tetap selalu berlangganan Amin ya mudah-mudahan tetap selalu berlangganan dengan busa paridarmaraya betul ya kita pengen terbisa lancar dan sukses Amin ya apalagi adanya pandemi Corona ini moga cepat berlalu Amin ya dari new normal menjadi normal kembali Amin ya dari yang biasa-biasa aja tambah rame dari yang rame nanti tambah rame lagi ya Amin ya oke eh terima kasih Bapak ya makasih mau permisi dulu ya 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 sampai jumpa lagi dan semoga tambah sejajah Amin yuk Aduh ya Nah itu dia cukup sekian yang dulu dari kami dia nge-freeze ah selamat cek bur wah HP ku mati nah cek gampang buat aku tega yuk